selamat menikmati kata Advent berasal dari kata latin Adventus yang berarti kedatangan tentu saja kedatangan Yesus maka masa Advent berarti masa untuk menunggu kedatangan dari Yesus kemudian masa Advent ini berlangsung selama 4 minggu yakni dari minggu Advent pertama sampai dengan minggu Advent keempat pada minggu Advent pertama dimulai tahun liturgi baru seperti kita ketahui bahwa penutupan tahun liturgi dimulai ketika hari raya Kristus Raja Semesta Alam selanjutnya bacaan-bacaan bacaan-bacaan kitab suci untuk minggu pertama dan kedua Advent berfokus pada kedatangan Yesus untuk kedua kalinya sedangkan minggu ketiga dan keempat Advent mengarahkan kita pada kelahiran Yesus selanjutnya adalah mengapa kita menantikan kedatangan Yesus seperti kita ketahui bahwa perjanjian baru menyatakan Yesus sebagai Mesias bangsa Yahudi meskipun Yesus bukanlah Mesias yang diharapkan oleh kebanyakan orang Yahudi pada saat itu sebab pada masa itu menurut orang Yahudi Mesias itu harus membebaskan mereka dari penjajahan Romawi dan ternyata Yesus adalah Mesias yang datang bukan untuk membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi melainkan Yesus adalah Mesias yang membawa kerajaan surga baik bagi bangsa Yahudi maupun bagi bangsa non-Yahudi selanjutnya kitab suci juga mengajarkan kita tentang Advent atau penantian Advent adalah suatu penantian atau persiapan diri sebagaimana yang Yesus ajarkan dalam kitab suci yaitu berjaga-jaga dalam Matius 24 ayat 42 Matius 25 ayat 13 dan Markus 13 ayat 33 berjaga-jaga yang dimaksud adalah untuk mengarahkan pandangan kita kepada hal-hal surgawi dan bukan halnya kepada hal-hal duniawi seperti pesta pora dosa atau kita melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang dilakukan orang-orang pada zaman Nuh oleh sebab itu Advent dimaksudkan untuk menjadi masa di mana kita bertobat dan kembali pada jalan Tuhan kemudian kemudian apakah masa Advent tertulis dalam kitab suci sebagaimana pada slide sebelumnya dalam kitab suci disebutkan tentang berjaga-jaga berjaga-jaga artinya adalah mempersiapkan diri atau Adventus meskipun secara eksplisit kata Advent tidak tertulis dalam kitab suci tetapi Yesus mengajarkan kepada kita tentang mempersiapkan diri dengan memakai kata berjaga-jaga oleh sebab itu masa Advent mempunyai dasar kitab suci yaitu berjaga-jaga mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan oleh sebab itu tentang Advent ini bukanlah ciptaan atau ide baru melainkan ada dasarnya dalam kitab suci selanjutnya perayaan Advent merupakan peringatan akan masa persiapan menyambut kelahiran Yesus dalam kedatangannya yang pertama dan juga menjadi penegasan akan kedatangan Yesus yang kedua tidak ada yang salah jika kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus malah itu adalah keharusan seperti diserukan oleh Yohanes pembaptis dan juga oleh Yesus dalam kitab suci pada masa Advent juga kita menyaksikan simbol-simbol yang ditampilkan dalam gereja Katolik gereja membuat simbol-simbol yang disebut sebagai Corona Advent Corona Advent berbentuk sebuah lingkaran yang diuntai dengan daun-daun pinus atau cemara dan diatasnya dipasang empat lilin 3 lilin berwarna ungu yang menyimbolkan pertobatan dan penantian dan 1 lilin berwarna merah muda yang menyimbolkan sukacita selain itu masih diberi aksesoris lain seperti pita berwarna ungu dan juga merah tentu saja simbol-simbol ini memiliki makna seperti tadi yaitu makna pertobatan dan juga penantian selanjutnya selain tadi dikatakan bahwa ada simbol-simbol seperti Corona Advent gereja katolik juga dalam masa Advent tidak menyanyikan atau mengumandangkan madah kemuliaan atau gloria yang sering dinyanyikan dalam misas misa biasa madah yang berkaitan dengan nyanyian para malaikat saat kelahiran Yesus ini tidak dinyanyikan oleh gereja katolik pada saat Advent madah ini akan dikidungkan pada saat hari raya natal maka dengan kata lain orang katolik tidak tepat jika merayakan natal pada masa Advent karena masih masa persiapan masa pertobatan dan penantian oleh sebab itu gereja katolik memberikan ciri-ciri seperti tadi bahwa tidak dinyanyikan lagu gloria dan juga kemuliaan selanjutnya adalah tentang sumber dari penjelasan ini saya mengutip dari tulisan Romo Jufricano CICM dalam Jalapres.com Jalapres.com adalah media katolik yang bergerak dalam bidang katekese apologetika renungan katolik dan lain sebagainya media ini dikelola oleh para imam dan awam yang tergerak hatinya untuk berkatekese mengikuti perkembangan zaman dan Bapak Ibu dapat mendownload Jalapres ini melalui playstore seperti yang tampil pada layar dan saya juga salah satu penulis dari media ini dengan Bapak Ibu mendownload aplikasi ini Bapak Ibu memperoleh tulisan-tulisan terbaru dari kami para narasumber dari website ini sekian penjelasan tentang makna dari masa Advent salam sejahtera untuk kita selamat selamat di Terima kasih.